Iya, Mas. Selagian bukan tugas Mbak Tiara juga buat jagain citra. Itu tugas saya sebagai suaminya. Tugas, Pak. Lihat, kan? Mereka aja nggak nyalain aku, Pak. Kenapa kamu yang heboh untuk nyalain aku? Harusnya tuh istri dibela. Bukan yang lagi selain terus. Capek. Mas! Aku tinggal sebentar, ya? Iya, Kak. Kamu istirahat aja, ya? Jangan terlalu capek. Iya, Mas. Ayo. Ayo. Ma. Ma. Aku minta maaf ya, kamu jangan marah ya. Aku cuma khawatir sama kehamilan di citra. Ya, tapi Papa nggak usah marah-marah depan mereka dong, Pak. Aku malu, Pak, depan mereka. Iya, aku ngerti. Makanya aku minta maaf sama kamu. Maafin aku, ya? Ma. Besok aku harus ke Batam. Ya, cuma beberapa hari aku ada urusan di sana. Nah, secepatnya aku balik ke Jakarta, ya? Iya. Ya udah. Papa tia-tia di sana, ya? Kau mau oleh-oleh apa? Terserah, Papa aja. Aku apa aja. Udah ya. Sekarang senyum dong. Kau udah nggak marah. Aku berangkat, ya, Ma. Kamu jaga rumah. Nanti kalau misalkan ada apa-apa yang penting, kamu telepon aku aja. Duh, aku berangkat dulu, ya. Aku titip dua perempuan cantik yang ada di rumah ini. Awas, jangan sampai ada yang lecet, ya? Pastinya, Mas. Sukses terus buat karir, Mas. Makasih. Ya, hati-hati ya, Kak. Aku jalan dulu, ya. Iya, Pak. Tuh, kiri aku bebas. Bebas banget di rumahku sendiri. Akhirnya, Papa pergi juga dari rumah. Mudah-mudahan aja lama. Mudah-mudahan aja bisa sampai sebulan, kayak dua bulan. Terserah. Yang penting aku bisa ngelakuin semua sesuka aku. Aku bisa pergi pagi, pulang-pagi. Nggak pulang-pulang. Terserah aku. Aku bisa di rumah aja. Aku bisa ngegodain. Ngegodain adik ini, Pak. Ya ampun. Mudah-mudahan aja, Papa pulangnya lama. Jadi aku bisa makin bebas. Bisa makin luasa ngegodain Aldo. Bisa makin luasa ngegodain Aldo. Terserah. 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 Eh, Mbak Tiara. Maaf ya nggak gituin kamu. Habisnya kamu kelihatan serius banget. Ini Mbak, aku lagi ada pekerjaan dari kantor yang belum selesai. Mbak Tiara kok berpikir? Aku juga nggak bisa tidur dong. Kenapa Mbak? Apa karena nggak ada Mas Hadi? Bukan. Bukan karena itu, Pak. Aku udah biasa ditinggal sendirian. Dia sering. Sering banget tugas keluar tonton. Ya, katanya sih alasan kantor. Tapi aku nggak tahu sih kalau benar urusan kantor atau nggak. Ya, siapa tahu aja. Mungkin sana ada selingkuhannya, kan? Aku rasa Mas Hadi itu tipe orang setia, Mbak. Jadi nggak mungkin kalau Mas Hadi itu punya perempuan idaman lain. Apalagi Mas Hadi punya istri setia seperti Mbak. Dan cantik. Tetap aja dong. Tetap aja aku merasa sedih. Aku ngerasa sendirian. Apalagi... Apalagi Mas Hadi sering banget nyalain aku masalah anak. Padahal kan ini bukan salah aku ya, dong. Emang jalan Tuhan aja belum dikasihkan kitanya. Iya, Mbak. Tentu saja bukan salah Mbak juga. Memang belum waktunya aja dikasih. Mbak yang sabar ya. Seandainya... Kamu yang jadi suami aku... Pasti aku bahagia banget ya. Tapi sayangnya... Kau bukan milik aku. Bolehkan saya larusin kerjaan saya lagi? Semana lagi kamu juga akan jadi nikah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.